Seorang anak berusia 10 tahun, Andi Saputra harus menjalani operasi lantaran diserang anjing penjaga pabrik di daerah Candi Mas Natar, Lampung Selatan. Andi mengalami luka parah di sekujur tubuhnya karena diserang anjing jenis Rottweiler saat pulang bermain. Andi Saputra hanya bisa terbaring lemah di salah satu ruangan rumah sakit umum daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung. Tampak balutan perban di bagian kepala dan tempelan perban penutup luka-luka di hampir sekujur tubuhnya. Sang ayah Rohimin pun tidak henti-hentinya mengelus tubuh bocah kecil ini untuk mengurangi rasa sakit yang dialami putranya. Rohimin mengatakan sebelum peristiwa penyerangan anjing itu, Andi dan teman-temannya bermain layang-layang di lingkungan setempat. Namun hingga malam Andi belum juga tiba di rumah. Rohimin pun meminta tolong kepada warga setempat untuk mencari Andi. Sekitar pukul 20 lewat 30 WIB, akhirnya Andi ditemukan di balik gerbang pabrik Ciki dengan keadaan luka parah. Melihat kondisi putranya yang cukup parah, Rohimin langsung membawanya ke rumah sakit Abdul Muluk dan dilakukan operasi. Luka parah dialami Andi di bagian kepala, paha, dan punggung. Pas kekejadian tersebut, saat ini kondisi Andi sudah berangsur membaik. Andi sudah mulai bisa sedikit berbicara dan bergerak meski hanya di tempat tidur. Untuk biaya pengobatan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak pabrik pemilik anjing tersebut. Cerita temennya, padahal kawan-kawannya yang untuk main layangan itu sudah mulai pulang. Sudah masih hujur terus layangan yang sudah putus, posisi putus. Pas pada maghrib, kita nyariin kan, tidak ada pembuluh pulang juga kan, bingunglah keluarga kita kan. Akhirnya kita ngomong sama artis, sama orang warga kampung saya kan, minta bantuan mencari anak saya ini, adik semutera ini kan, kita cari apa-apa mana-mana kan. Nah, ketemunya sekitar jam setengah, setengah sembilan malam lah. Itu baru ketemu, dalam keadaan sudah itu luka. Dalam keadaan sudah, sudah di peraya, sudah luka-luka gitu. Sudah luka-luka pekas di peraya anjing, posisinya di dalam pager. Di pager rumah orang? Pager gudang pabrik. Oh, gudang pabrik kok itu memang anjing itu punya gudang pabrik itu? Iya, di anangan pabrik itu. Operasi pak. Nah, kondisi sekarang seperti apa? Anaknya sudah membaik atau seperti apa? Sudah agak membaik, tapi... Sudah bisa berbicara? Iya, tidak, tidak, tidak. Bicara, tidak. Bicara, tidak. Kenapa, terkait biaya pengobatan di sini, apakah pihak pabrik sendiri ada yang membantu atau seperti apa, Pak? Pihak pabrik, mungkin membantu sepenuhnya, Pak. Membantu sepenuhnya, ya. Jadi biaya pengobatan... Sampai sembuh. Sampai sembuh. Biaya pengobatan berarti ditanggung oleh pihak pabrik? Sampai oleh pihak pabrik sendiri. Itu pabrik apa sih, Pak? Pabriknya, kalau enggak salah, tapi ya Pak itu cikri. Oh, pabrik cikri. Pantah hidup dan... Makanan-makanan ringan gitu. Karena saya enggak pernah main nanti sejuk. Dari Bandar Lampung, Sulaiman, Kepas TV melaporkan. Dari Bandar Lampung, Sulaiman, Kepas TV melaporkan. Dari Bandar Lampung, Sulaiman, Kepas TV melaporkan.